Juga United, kita pinjam ke Karangkato Steel, tapi kita punya prestasi. Ya, contohnya kita di Divisi 3 juara di Banten. Divisi 2 nasional kita juara, senasional. Divisi 1 kita juara, akhirnya kita promosi. Sekarang saya rasa setelah ada stadion baru, ya kan lebih mudah secara fasilitas sudah diberikan oleh pemerintah. Artinya, ya harus bekerja keras. Ya, Januar Eka. Kira-kira Anda kenal dan ini persisnya laga ini di mana? Ya, saya kenal lah. Dulu saya kenal dia, saya dengar 2017-2018 dia pemain Tarkam. Di Paneglang, di Rangkas, di mana-mana. Tapi pada saat 2016, pelatih saya tawarkan belum mau. Karena pelatih itu pengen pemain dengan profesional. Sedangkan saya tahu Januar ini asli Cilgon, asli dari Mas Sigit lah kalau di Ramanujuk. 2018, saya komunikasi dengan dia. 2019, saya hire ke Cilgon United. Jadi, semak mula itu tidak akan pernah mati, Bang. Artinya, masih bisa kita bangun lagi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Insya Allah saya akan bantu, insya Allah saya akan tetap ikut berjuang lah. Karena saya sebagai putra daerah juga, merasa terpanggung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blankol. Di acara, selibat, lintas, bincang-bincang bersama Badia Sinaga. Sama itu, yang kami hadirkan dari studio 1 Lugas TV Cilgon, Banten. Kali ini kami hadirkan, mas super, yaitu Bapak Hanyi Yudi Aprianto SD, mantan CEO Cilgon United. Dan kali ini, dengan tema, Maju atau Mundur Sepak Bola di Kota Baja ini. Sahabat Lugas TV, waktu berjalan terus, mari kita saksikan. Dan acara ini, tentunya dipandu host senior Lugas TV, dan juga sekanggut Pimret Lugas TV. Inilah, Bang Baria Sinaga. Waktu sudah cepat, kami bersilakan. Terima kasih, Pak Blankol. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Tadi kita jam 4, kita bincang-bincang sore dengan Kepala Dinas Pendidikan. Dan saat ini, tokoh muda, dan juga seorang mantan CEO Cilgon United. Siapa yang tidak mengenal di masyarakat Kota Cilgon. Apa kabar? Kanda? Baik, Bang Sinaga. Kita bincang-bincang santai saja nih. Dengan tema kita ini, Maju atau Mundur nih, sepak bola, khususnya olahraga sepak bola di Kota Baja atau Kota Cilgon. Silahkan menyapa, sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh pemirsa Lugas TV yang ada di Cilgon dan di sekitarnya. Oke, luar biasa. Kanda, kita santai ya, Kanda ya. Kanda, setelah sudah melepaskan Cilgon United FC, apa saja kegiatan ini, Kanda? Ya, setelah saya tidak berkecimpung lagi di sepak bola, ya sekarang saya back to basic. Saya kembali ke bisnis saya semula. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop, ya kan? Ya, kita usaha lagi lah dari awal, kita membangun usaha-usaha. Ya, kebetulan saya kan berbisnis di Kota Cilgon. Ya, banyak karyawan saya juga putra asli Cilgon. Ya, sejauh ini ya saya tetap berusaha lah di Kota Cilgon ini. Ya, mencari makan di sini. Ya, itu yang saya lakukan setiap hari di Cilgon. Jadi, aktivitas kembali ke usaha lagi? Betul, betulan saya ada perusahaan, ya saya kembangkan lagi bisnis saya yang dulu sempat tertunda, sekarang saya fokus lagi di bisnis saya. Oh, luar biasa. Kang Yuti, kaya-kira nih, untuk kembali ke cashback belakang nih, kaya-kira berapa sih cost per tahun yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis atlet atau klub ya, khususnya Cilgon United yang lalu? Tergantung ya, kalau di Liga 2, dulu kan saya berkompetisi di Liga 2. Liga 2 itu tergantung kita dari target. Biasanya kalau kita ingin bertahan di Liga 2, itu ya sekitar 5-6 miliar lah. Itu per musim, artinya per musim itu 10 bulan berkompetisi, kita persiapan mungkin roughly 2-3 bulan. Jadi mungkin hanya 1 tahun kita persiapan. Itu di Liga 2, kalau di Liga 1 mungkin itu kayak sekelas Persib, Bali United itu di atas 50 miliar itu per musim. Jadi ya, kalau kita hanya targetnya bertahan, itu yang saya lakukan ya, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, karena 20 terhenti, itu ya sekitar segitulah. Kalau hanya target bertahan, di sekitar 5-6, ya mungkin bisa. Tapi kalau ingin promosi, itu di sekitaran di atas 10-12 miliar. Kalau ingin promosi? Promosi ke Liga 1. Artinya, CU FC hanya Liga 2? Pada saat saya pegang, target saya hanya bertahan. Karena untuk promosi berat pada saat itu, karena saya butuh kos yang tinggi. Karena sepak bola itu pasti membutuhkan kos tinggi untuk berprestasi, ya kan? Sejauh itu ya kita bertahan lah. Hampir 6 tahun saya bertahan. Oke, Abang Yudi, bicara kesuksesan klub bola, ada nggak kiat untuk mensukseskan sebuah klub sepak bola? Lalu menurut Kanda, apakah pembinaan dari usia dini itu sangat diperlukan? Bicara sepak bola, sepak bola kan kalau kita ibaratkan olahraga sejuta umat. Artinya, setiap daerah yang memilih klub sepak bola, artinya daerah itu maju. Contoh kayak Persija, Jakarta dengan Jakartanya. Persib Bandung dengan Bandung ya. Otomatis daerah maju? Otomatis daerah maju, ya kan? Bicara pembinaan, kita bicara ada 3 fase pembinaan di sepak bola. Itu sangat penting. Ada pertama itu ada, pertama youth, youth formatif, ya sorry, yang pertama itu ada di grace route. Itu grace route itu usia 6 sampai 12, 12, itu. Yang kedua ada di formatif, formatif fase, itu usia 13 sampai 15. Yang ketiga, itu sangat penting adalah di fase-fasenya, di final fase, di usia 16 sampai 19. Jadi, maju muda sepak bola tergantung dari pembinaan di usia dini. Itu yang saya ketahui. Jadi, pembinaan di usia dini itu sangat dibutuhkan di sepak bola. Usia dini untuk usia sepak bola sangat diperlukan, kata Kang Yudi. Yang sudah memegang suatu klub bola celaguan unitit tentunya yang beberapa tahun yang lalu. Sangat diperlukan usia dini. Kayak kira gitu, Kanda ya? Betul, betul. Oke, luar biasa. Nah, Kanda, ketika kita mengundang Kanda, lalu Kanda merespon dan waktunya saat ini dengan kesubukan Kanda yang luar biasa, kita coba cari-cari informasi, klik-klik-klik. Benar gak sih Kanda itu melakukan studio banding sampai ke luar negeri dari tahun 2014, kalau gak salah itu, untuk membuat klub sepak bola? Benar kayak isi itu, Kanda? Sebenarnya itu bukan studio banding, saya pada saat itu melakukan pekerjaan di sana, kebetulan pada saat 2014, saya bergabung dengan salah satu perusahaan swasta di Cilegon, perusahaan Jepang. Jadi saya diberi kesempatan untuk tour lah ke keliling Eropa gitu. Sembali belajar, sembali bekerja, saya ya coba-coba saya ke Frankfurt, ke Jerman, ke Swiss juga. Ya saya tanya-tanya juga, gimana sih bisnis sepak bola itu di negara-negara Eropa bisa maju? Ya hanya sekedar pisit lah. Tapi tujuan utama saya bekerja pada saat itu. Jadi sambil kita, apa ya, artinya belajar juga. Tapi dengan arti yang belajar ke sana, bolehlah dikatakan studi-studi itu belajar sama lah, artinya waktu pas posisi kerja, itu tanda bawa kecel kan? Ya. Kira-kira itu, walaupun belum langsung diterbitkan atau gimana itu? Artinya bukan kita-kita belajar, kita kayak semacam apa ya, semacam studi banding lah. Jadi apa sih yang dilakukan mereka sampai berhasil, klub-klub bisa berhasil gitu kan? Apa sih kiat-kiat daripada kayak semacam Bayar Munsen, ya kan? Kalau di Belanda kayak Ayak Amsterdam, ya kita diskusilah seperti itu. Ya ternyata membangun sepak bola itu sangat sulit, butuh-butuh dana, butuh ya semualah, segala macam aspek harus-harus kita jalani gitu kan? Kerat-keratnya berat gitu. Oke, luar biasa. Kanda, beberapa hari lalu atau seminggu yang lalu, Kapolres Telegon AKPP Sigit Haryono, SIKS HAMH, mengadakan turnamen sepak bola tingkat kecamatan sekota Telegon. Dari mantan Ceula klub gitu, apa tanggapan, Kak Anda? Saya rasa sah-sah saja ya Pak Kapolres selaku pemimpin kepolisian di Cilegon, mengadakan festival atau turnamen U40, itu cukup baik lah. Yang pertama mungkin yang dapat diambil itu pertama silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi di usia yang 40 tahun, yang kedua mungkin memotivasi untuk sampai dilupakan. Itulah cikal bakalnya ke Majus Pak Pola di Cilegon. Dulu, 2016, saya pernah juga membentuk Piala Suratin di 2016, itu U17. Saya coba pada saat itu untuk mencoba di usia dini gitu, kita coba, kita hire pemain-pemain lokal. Alhamdulillah itu saya, tim Cilegon United yang Suratin, itu masuk ke semifinal di nasional di 2016. Jual di 2016. Di Banten kita juara, di nasional kita masuk ke semifinal. Wow, luar biasa. Lagi-lagi nih, Kanda, setelah Kapolres salah satu pimpinan Koperminda, juga wali kota Cilegon akan mengadakan festival juga nih ya. Piala Wali Kota Cilegon, gimana menurut Kanda? Pembibitan itu saya rasa seharusnya dilakukan berkala. Di usia dini, di grassroots dijalankan, di usia 6 sampai 12, dari 13 sampai 15, dan 16 sampai 19 dijalankan. Harus ada kompetisi yang reguler, yang kompetitif, jadi harus dijalankan. Jangan kita pernah berharap, kita akan mencetak pemain baik jika tidak ada kompetisi. Artinya jangan piala ini hanya keramaian-keramaian, kayak kita lihat, Kanda ya. Tidak, bukan hanya dijadikan sebagai, apa ya, sebagai ajang untuk rame-rame saja, tetapi menciptakan pemain yang handal. Saya setuju lah, saya salut juga dengan askot kota Cilegon, dengan Pak Wali Kota juga, tapi yang idealnya harus didadakan kompetisi. Ya. Festival-festival di, festival-festival di usia 16, apa, 16, usia 19, usia 10, itulah jika bakalnya sepak bola. Wow, luar biasa, selamat Dugas TV. Mengacu dari tema kita, dari Kapolres, Wali Kota Cilegon mengadakan turnamen dan piala Wali Kota, dengan tema kita maju atau mundur sepak bola di Kota Baja. Silahkan, kasih tanggapannya gue. Kalau saya lihat, untuk saat ini kan, kepemimpinan askot kan baru satu tahun, ya, jadi kita sulit juga untuk menilai berhasil-tidak berhasil. Tapi saya yakin lah, di Cilegon ini akan bisa maju. Dulu, 2011, saya belum ada stadion, ya, Cilegon United, kita pinjam ke Karangkato Steel, tapi kita punya prestasi. Ya, contohnya kita di Divisi 3 juara di Banten, Divisi 2 nasional kita juara, senasional, Divisi 1 kita juara, akhirnya kita promosi. Sekarang saya rasa setelah ada stadion baru, ya kan lebih mudah secara fasilitas sudah diberikan oleh pemerintah, artinya, ya, harus bekerja keras. Karena, apa, dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, saya rasa tidak sulit lagi untuk melakukan, apa, untuk training center, untuk pelatihan-pelatihan, para pemain. Dulu sangat sulit sekali, Bang. Kita untuk latihan pun harus bikin surat ke Karangkato Steel, terlalu banyak regulasinya. Sekarang pemerintah kota sudah memiliki stadion, jadi kapanpun tinggal mainkan, ya kan. Jadi pemerintah sudah memberikan fasilitas, tinggal teman-teman di Askot menjalankan regulasi, tentunya harus diimbangi juga dengan SDM yang baik. Dari segi pelatihnya juga harus bersertifikat, ya kan. Dari apa, dari pengurus juga orang yang kompeten, yang mengerti tentang sepak bola, tentang kelola sepak bola. Kita jangan bicara prestasi lah kalau kita tidak mengerti manajemen sepak bola. Karena sepak bola itu juga sangat-sangat rumit. Seperti organisasi sepak bola itu organisasi yang saya rasa juga hampir sama dengan organisasi yang lain. Dibutuhkan orang yang punya kompetensi untuk mengelola itu, ya kan. Karena maju-mundurnya sepak bola itu tergantung daripada SDM-nya, ya kan. Harus mempunyai orang-orang yang kuat, yang cinta, dan orang-orang yang berani berkorban. Itu sebenarnya, Bang. Oke, kandah. Artinya bekerja keras. Betul. Tentunya tidak boleh berdiri, harus bersinergi semua stockholder yang dilibatkan. Betul. Baik dinas, tentunya paling utama adalah pemerintah, ya. Wali kota Celegon dan dinas olahraga, baik KONI dan klub-klubnya, ya benar. Wah, luar biasa. Bicara atlet kemana, ya. Kita cari-cari itu, ternyata kalau saya putar videonya, kira-kira Anda kenal nggak ini? Kalau mungkin Anda kenal, silakan Anda nanti komentar. Ya, Januar, Eka. Kira-kira Anda kenal dan ini persisnya laga ini di mana? Ya, saya kenal lah. Dulu, saya tahu dia, saya kenal dia dulu. Saya dengar, 2017-2018 dia pemain Tarkam. Di Paneglang, di Rangkas, di mana-mana. Nah, tapi pada saat 2017, pelatih saya tawarkan belum mau. Karena dia, pelatih itu pengen pemain profesional. Sedangkan saya tahu Januar ini asli Celegon, asli dari Mas Sigit lah kalau di Ramanujuk. 2018, saya komunikasi dengan dia. 2019, saya hire ke Celegon United. Oh, jadi RT pemain CIN. Iya, saya kenal lah dia, saya kenal. Dia juga disusuri dengan saya. Setelah di Celegon United, saya bawa juga ke Badak. Ke Badak Lampung, saya bawa. Keran juga saya bawa. Nah, terakhir dia dengan Persibaya juga koordinasi dengan saya. Selalu berkomunikasi lah. Gimana Pak Yudi, saya sekarang sudah di Persibaya. Saya bilang, ya kamu buktikan lah. Oke, pengamatan kanda. Ada nggak junior eka-eka lain yang ada di kota Celegon ketika pembinaan ini benar-benar serius? Sepak bola itu tidak instan ya. Pembinaan itu butuh waktu 4-5 tahun ke depan. Saya rasa kalau serius, kalau askot serius, pemerintah serius, pasti akan jadi barang itu. Akan bermuncul lah seperti Januar eka. Saya lihat juga di pembinaan-pembinaan di kota Celegon, saya lihat di SSB-SSB, itu sudah mulai juga banyak yang seperti eka-eka seperti ini. Yang paling penting kompetisi harus berjalan, Bang. Kompetisi harus berjalan. Tidak akan bisa mencetak pemain bagus tanpa ada kompetisi, Bang. Kalau hanya seremonial, mau ada kompetisi, kita hire, kita seleksi, tidak, Bang. Tidak akan jadi. Harus ada kompetisi yang reguler. Di usia dini, di grassroots, di usia 6-12 tahun, 13-15, 16-20. Baru, Bang, saya rasa juga sulit juga kalau kita untuk bicara menilai bahwa sekarang berhasil itu tidak, Bang. Butuh waktu 4-3 tahun lho, Bang. Iya kan, itu baru-baru bisa kita menilai. Oke, sahabat Lugas TV, Januar eka, asli orang Celegon, kelurahan Mesigit. Iya. Luar biasa. CU pernah menarik, bahkan sampai ke Rans. Dan menurut kanda Yudi ini, beliau ini berpotensi. Sebenarnya bisa. Januar eka lainnya bermunculan di kota Celegon ketika pembinaan serius. Betul. Oh, luar biasa. Kanda, kita kembali ke tadi, kanda sudah menimbulkan stadion yang saat ini diberi nama Geger Celegon. Dengan sembara untuk membuatkan nama ini, maka menanglah, dinamainlah nama stadion Geger Celegon, yaitu Pak Bambang Irawan. Nah, benar enggak sih kanda penggagas stadion ini adalah kanda salah satunya? Kalau dibilang penggagas sih, enggak juga ya. Tapi ya, saya salah satu pelopor lah. Pelopor. Ya, saya di pendopo lah, kita pendopo rumahnya beliau, kita bicara, Pak. Saya bicara dengan Pak Iman pada saat itu, Pak Wali Kota, Pak. Sangat sulit, Pak. Kita sudah di PC utama, udah, ya kan? Kamu di sekitar stadion masih, masih, bukan sewa, kita masih numpang di KS. Terus, saya minta dari Bapak lah selaku Wali Kota. Eforia ini sudah mulai rame, Pak. Masyarakat sudah antusias, kita di PC utama, Pak. Udah se-level pada saat itu sama Semen Padang, sama PSMS Medan, Persisolo, ya kan? Sleman. Sudah, kita satu-satu level sama tim-tim itu. Pada saat itu, ya, dipanggil lah pada saat itu. Dulu, sekarang yang ketua Dewan itu Pak Isro. Dulu masih banggar. Anggota Dewan tapi dibanggar. Iya, dibanggar. Terus juga, saya ingat dulu ketua Dewan itu masih Pak Rusman. Ya, oke, akhirnya pada saat itu tercetus lah pembuatan stadion. Ya, saya kurang tahu prosesnya seperti apa, tapi ya, saya salah satunya lah. Ya, yang merintis dan memelopori untuk pembuatan stadion itu, gitu. Ya, karena Ceregon United pada saat itu. Kita punya klub, tapi kita tidak punya stadion pada saat itu. Artinya bangga lah generasi pemuda saat ini, khususnya masyarakat Kota Ceregon. Memiliki stadion yang dimana zaman CU dulu nompang, nompang, nompak. Zaman dulu kita kayak musyapir, Bang. Jadi latihan itu di kampung-kampung, di krakutostil. Jadi sangat sulit lah. Sekarang kan udah sangat luar biasa. Fasilitas sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi salah kalau tidak punya prestasi, gitu Bang. Siap, benar. Atau harusnya memicu dan memancing semangat ya. Untuk para pemerintah, khususnya dinas olahraga dan klub-klub yang ada di Kota Ceregon. Oke, tentunya Kanda, mungkin yang terakhir Kanda, sebelum kita ke sepak bola ini. Banyaknya perusahaan besar dan BMI Kota Ceregon tentu daya tarik menjadikan bapak angkat. Kira-kira ada masukan nggak Kanda buat ini, Kanda? Kalau menurut saya, udah kewajiban dari perusahaan karena dia berdiri di Ceregon, ya memberikan bantuan untuk kemajus bak bola. Tentunya ya harus direspon positif oleh perusahaan-perusahaan, ya kan? Karena dia berada di daerah Ceregon, berdiri, dan artinya mengeruk kekayaannya Kota Ceregon, udah sewajar lah memberikan bantuan. Atau juga untuk kemajus bak bola juga. Dan mungkin cabang-cabang yang lain juga. Karena saya rasa sepak bola itu olahraga sejuta umat, saya bilang. Hampir 90% masyarakat Indonesia menyukai sepak bola, gitu kan? Cinta dengan sepak bola, gitu. Udah saatnya rasarang Ceregon ini memiliki klub, memiliki prestasi. Saya sudah buktikan 10 tahun, dulu saya juga sendiri kok, saya mampu kok untuk memberikan yang terbaik buat Ceregon. Ya, saya minta kepada adik-adik saya kayak Ketua Ascot, kayak Robin, untuk bekerja keras, ya kan? Apalagi sekarang itu untuk di sepak bola, untuk naik ke Liga 2 itu, tahapannya tidak sesulit dulu. Tidak sesulit dulu? Iya, dulu itu 2012. Itu ada DPC 3 yang regional, masuk ke DPC 3 nasional, DPC 2 nasional, DPC 1 nasional, baru kita ke Liga 2. Sekarang tidak. Regional Banten, juara masuk ke nasional, misalnya mereka masuk ke 3 besar sudah promosi. Jadi, nggak butuh waktu lama sebenarnya. Sekarang keseriusan dan tentunya tidak bisa sendiri. Harus dibutuhkan orang-orang yang kuat, yang cinta sepak bola. Kalau tidak, tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Percaya sama saya. Sepak bola itu dibutuhkan orang yang kuat secara materi, finansial, dan juga orang yang loyal. Orang yang mau untuk sepak bola. Oke. Sahabat Lugas TV, beberapa bulan lalu, kita pernah podcast Kanda ini dalam program PDKT. Perbincangan dengan kehidupan tokoh. Dan kita mencoba sejauh apa cintanya kepada Cilegon Uniti sampai terkaca-kaca. Mau meneteskan pada saat itu. Oke. bagaimana untuk pengembangan kembali sepak bola di Cilegon. Tapi tentunya itu tidak hanya diskusi, harus ada praktek di lapangan. Ada praktek di lapangan. Sepak bola itu sebenarnya apa ya, dibilang sulit juga gampang, dibilang gampang juga sulit. Tentunya tadi saya bilang, prestasi itu tidak bisa diukur dengan hanya semangat. Prestasi itu ada cost-nya juga, tinggi cost-nya. Jadi harus disiapkan juga dari segi finansial juga, ya kan, dari segi, ya, loyalitas dan juga kemauan. Tentunya yang paling utama cinta. Dia hobi, harus diisi orang-orang yang hobi. Kalau orang yang gak hobi, gak ngerti, ya akan begini-begini saja sepak bola. Ya, itu pesan saya itu. Itu aja bang, menurut saya bang. Wow. Sahabat Lugas TV, saya pernah ngobrol sama, saya sih kurang begitu cinta bola ya. Coba pernah saya ngobrol nih, Kanda, 8 kecamatan, masa sih, 3 putra-putra yang terbaik diantara 1 kecamatan gak bisa didi. Seperti pola itu, bisa gak dijalankan itu, Kanda? Sebenarnya bisa, sebenarnya bisa, tapi itu butuh waktu bang. Oh. Butuh waktu, ya kan. Artinya pembinaan, saya sebutkan tadi, pembinaan di usia dini yang paling penting bang. Di usia dini itu artinya bukan di usia 6-12, tapi di usia fase-fase penting itu di final fase, itu di asal 15-18, sampai 19 itu paling penting bang. Adanya kompetisi reguler di Cilgon, ya kan, yang paling penting, saya rasa, yang saya juga agak-agak sedikit miris ya, Cilgon ini lapangan-lapangan sepuluhnya gak begitu banyak bang. Idealnya setiap kecamatan punya satu lapangan. Nah, disitu jadi mereka bisa berkompetisi, satu kecamatan berkompetisi disitu, itu akan jadi bang. Barang itu akan jadi bang. Barang itu gitu. Tapi ya butuh, tentunya butuh biaya, butuh kos. Kosnya tinggi kan? Kosnya tinggi pasti. Oke. Oke. Mungkin yang terakhir, Kanda, closing statement. Silahkan, Kanda. Ya, itu ya begini, kalau untuk saya, saya selaku putra daerah, selaku dulu juga pernah berkecimpang di sepak bola, ya, artinya jangan pernah menyerah untuk berprestasi di kota Cilgon. Ya kan? Untuk mengharumkan Cilgon lewat olahraga itu, suatu kewajiban kita sebagai kita putra daerah. Jadi, saya minta teruslah berjuang, ya, jangan mengenal lelah, ya kan? Tentunya kita harus bersinergi, peran serta daripada seluruh masyarakat juga, dari pemerintah kota, dari ya, teman-teman pengusaha juga, dari perusahaan-perusahaan juga, untuk bersatu, untuk membangun ini gitu. Ya, itu aja mungkin dari saya bang. Artinya, Cilgon ini kota yang cukup kaya. Mari kita sama-sama bangun. Ya, cukup yang cukup kaya, dengan juga potensial SDM-SDM juga, cukup baik, cukup banyak. Ayo, sama-sama kita bangun sepak bola di kota Cilgon. Munculkan lagi cewek yang dulu mengharumkan nama Cilgon. Kayak kira-kira ya kan? Betul, betul. Jadi, sepak bola itu tidak akan pernah mati bang. Artinya, masih bisa kita bangun lagi, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Wow. Insya Allah saya akan bantu, Insya Allah saya akan tetap ikut berjuang lah, karena saya sebagai putar daerah juga, merasa terpanggil juga. Poinnya siap membantu, ketika dibutuhkan yang muda, junior? Enggak ada masalah bang. 24 jam saya di Cilgon, saya siap bantu. Oke, luar biasa. Sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan sumber kita sore ini. Semoga semua menjadi pencerahan buat kita, dan menjadi inspirasi buat kita semua tentunya. Di sini Pak Belangkong hanya menangkap berapa benang merah. Untuk capai prestasi juga butuh kos yang tinggi. Pembinaan dari usia dini sangat diperlukan untuk capai prestasi. Setelah dibanding sepak bola sampai ke luar negeri walau sambil bekerja, tanpa menyintai sepak bola menerah mungkin dilakukan. Kompetisi harus berjalan. Itulah cara, salah satu cara memajukan sepak bola. Dan yang terakhir, sepak bola. Permainkanlah bola di lapangan. Jangan pernah dipermainkan bola demi prestasi dan juara. Sampai jumpa di session yang kedatangan. Oke, sahabat Lugas TV, mohonkan dan menerima dengan senang hati pihak dan penghargaan dari kita sebagai narasumber libas. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.